Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya yang masih stay tune di video konferensi Sapa Duta Rumah Belajar. Belajar dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Baik, ada di sekalian, kali ini kita akan belajar lagi. Kita akan belajar dengan kakak Roro. Kakak Roro terkait dengan tema 8 kelas 1 SD ya, yaitu tentang berdua alam, tema 4 tentang bencana alam. Jadi adik-adik, kita simak bersama-sama, kakak Roro akan menyampaikan materinya. Nanti di selah-selah sesi atau di akhir sesi nanti ada kuis kihajar yang seperti biasanya. Ada tiga pemenang nanti yang akan mendapatkan bonus pulsa, nilai 25 ribu rupiah. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kak Hamzah. Saya dari Sulawesi Tengah, dan kak Roro ini dari Surabaya. Oke adik-adik, jadi kak Roro, dipersilahkan kak Roro untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adik-adik yang sangat kakak sayangi, kita terus harus waspada tentang virus corona. Belajar di rumah tidak masalah, ikuti sajian pembelajaran daring Duta Rumah Belajar. Kali ini, kak Roro didampingi kak Hamzah, kak Roro dari Jawa Timur dan kak Hamzah dari Sulawesi Tengah akan membawakan materi kelas 1 SD. Tema 8 tentang peristiwa alam dan subtema 4 tentang bencana alam untuk pembelajaran 1 dan 2. Hari ini hari Kamis, tanggal 16 April tahun 2020. Untuk sesi ketiga ini, tetap adik-adik akan mendapatkan pulsa bagi tiga orang yang beruntung. Jadi jangan kemana-mana ya, terus di sini. Adik-adik, untuk tema 8 seperti buku kalian, kalian dapat mengunduh buku ini di buku Sekolah Elektronik dari Fitur Rumah Belajar. Kalian tentu sudah tahu kan fitur rumah belajar, fitur rumah belajar itu di belajar.camdikut.go.id Apun kali ini kamu juga telah masuk ke rumah belajar di belajar.camdikut.go.id slash Sapa DRB Adik-adik masih bisa mendengar saya, kakak Hamzah masih bisa didengar kak saya? Ya, kak Roro jelas sekali suaranya di sini. Oke. Jelas. Oke, adik-adik. Oke, Hilmi SD Muhammadiyah Satukrian, apa kabar? Nah, kemudian berikutnya. Untuk subtema 1, kalian sudah belajar tentang peristiwa siang dan malam. Tuhan menciptakan siang dan malam. Saat siang, matahari bersinar cerah. Pohon-pohon melambe tertiup angin. Udara siang hari terasa panas. Saat malam, matahari terbenam. Udara malam, pada malam hari terasa lebih sejuk. Kalian juga pernah tahu kan lagunya? Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya menudu. lagu itu merupakan lagu bertanda setelah malam telah datang. Kemudian, pada saat subtema 2, kalian telah belajar tentang kemarau. Musim kemarau, Indonesia memiliki dua musim. Musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langit cerah. Pada siang hari, matahari bersinar amat terang. Langit tampak biru, dia si awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya indah sekali. Bintang-bintang berkelap-kelip, amat cantik. Tetapi, kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Tawah petani pun menjadi kering. Air sangat penting untuk kehidupan. Kita harus menghemat air, agar tidak kekeringan. Itu telah kalian pelajari saat subtema 2. Saat subtema 3, kalian telah belajar tentang penghujan. Ketika musim hujan, musim hujan datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur. Disiram oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan. Agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergesi. Agar kamu dapat beraktifitas dengan baik. Saat penghujan, di kalam musim hujan, kita sering menyanyikan lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Ya kan Kak? Tik 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 Bunyi Hujan Di atas genting. Airnya turun, tidak terkira. Cobalah tengok, dahan dan ranting. Pohon dan kebun, basah semua. Oke. Nah, kali ini kita akan masuk ke subtema 4. Coba perhatikan gambar ini. Oke. Gambar ini tampak Gambar ini tampak suasana yang sedih. Kenapa ya ini? Perhatikan ini. Diruk pikuk, kemudian dibagi makanan, ada tenda-tenda. Ternyata itu terjadi karena bencana alam. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menembang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya, terjadi banjir dan tanah longsor. Ayo, kita tebak ya. Apa nama gambar? Apa nama bencana alam gambar di samping? Siapa yang tahu nih? Ayo ini. Siapa yang bisa yuk? Ditulis di chat ya. Oh, ini ada yang sudah bisa nih. Oh, ini sudah banyak yang bisa nih ya. Ya, Dede, Raisa, Dian, Agustin, tanah longsor semua. Jawabannya Kenzi, Syafila. Wah, pinter-pinter kalau rumput anak-anak nih. Pinter. Alhamdulillah. Semuanya pinter. Adik-adik ajak teman-temannya ya. Lihat semuanya acara ini. Karena beradia pulsa loh bagi tiga orang. Asik kan? Nah, peristiwa di samping ini adalah peristiwa tanah longsor. Coba perhatikan nih. Rumahnya di atas tebing. Kalau tidak ada pohon-pohon yang melindungi tanah ini, maka mudah sekali terjadi bencana tanah longsor. Itulah kenapa kita sebagai manusia harus menyayangi alam. Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Karena pohon-pohon yang berada di tebing sangat membantu tebing dari tanah longsor. Nah, yuk tebak apa nama bencana alam di samping? Siapa yang tahu? Ayo. Siapa nih yang tahu? Ayo, silakan ketika di kolom chat. Woy, langsung banyak jawaban Kak Roro. Woy, pintar semua. Cepat cepat. Cepat anak-anak jawabnya. Iya. Benar sekali ini adalah bahaya banjir. Bahaya banjir bisa terjadi karena ulah manusia. Karena saluran air tertutup oleh sampah. Oleh karena itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kenapa? Agar saluran air tidak tersumbat. sehingga apabila hujan turun maka air mudah mengalir. Sehingga tidak terjadi banjir. Seperti ini pasti sangat menyusahkan. Nah, apa nama bencana alam gambar di samping? Siapa yang tahu? Adik-adik, Ayo siapa yang tahu? Wah. Nanti pulisannya bentar lagi ya dianya ya. Oke, ini banyak yang sudah menjawab. Ini pintar banget. Terus disimak ya. Bentar lagi akan ada quiz loh ya. Bentar ya. Nanti berhadiah pulsa bagi tiga orang. Oke, benar sekali. Jawabnya ada gunung meletus. Ini adalah gunung meletus. Siapa aja yang benar ya? Bentar. Yang benar ini. Semua. Benar semua ya kak ya? Benar semua. Oh iya, Dede. Kemudian Desi. Kemudian Ada Amberio, Sani, Nani, Suryani. Iya. Benar semua kak Roro. Benar semua. Kan? Si. Iya benar semua. Alisa. Sebentar saya sebutkan satu-satu kak biar senang namanya disebut. Oh iya. Sebutkan kak Roro. Arkana, Akilah, Syahila, Amberio, terus Nani, Raisa, Muas. Tuh banyak banget deh. Semuanya benar ya? Senang sekali kak Roro dan kak Amsa ini. Hebat banget kalian. Yeay. Nah adik-adik berikutnya. Bencana alam di desa Sukamaju. Bencana alam di desa Sukamaju. Angin topan melanda desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Saya ulang ya. Bencana alam di desa Sukamaju. Angin topan melanda desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Apa yang terjadi di desa Sukamaju? Siapa yang tahu apa yang terjadi di desa Sukamaju? Apa yang terjadi? Apa sih yang terjadi di desa Sukamaju adik-adik? Siapa yang tahu? Angin topan, ye. Benar banget. Angin topan. Ini siapa yang sudah menjawab angin topan ini? Pinter banget. Banyak bantuan. Banyak bantuan. Alisa, Syahila, Arkana, Desi, Nani, Akila, Amberna, Amberio, Raisa, Kainaya, dan dedik upin. Terus semua adik-adik. So sweet ya. Terus, mengapa kok mereka berterima kasih? Kenapa sih warga desa Sukamaju berterima kasih? Ya, benar sekali. Nah, ini pintar sekali. Kenapa mereka berterima kasih? Karena mereka mendapatkan bantuan. Bantuannya apa saja tadi? Ayo. Rupa ya. Bantuannya apa saja tadi? Benar. Mendapatkan bantuan selimut dan apa tadi? Oke, ulang ya. Lihat nih. Mereka berterima kasih karena mendapatkan bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Dan mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Oke, pintar. Adik-adik. Jadi, bencana alam di desa Sukamaju. Apa sih yang terjadi dengan desa Sukamaju? Angin topan bertiup kencang. Rumah meroboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Mengapa mereka berterima kasih? Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Oke. Adik-adik yuk kita bermain game. Temukan kata tentang bencana alam pada gambar di bawah ini. Yuk, di mana nih? Jawab di kolom chat ya sayang. Oh ini ada yang sudah menjawab nih. Gempa. Oke, oke, oke. Apa lagi? Apa lagi? Topan. Apa lagi? Banjir. Ini ada yang sudah nemu banjir pintar. Ada yang sudah nemu kempa. Ada enam kata loh adik-adik di sini. Ada enam kata. Apa lagi ini? Ada yang menjawab longsor ya benar. Benar, longsor. Banjir benar. Lumpah benar. Banjir benar. Sudah berapa kata ya ini? Lumpah, longsor. Ini apa lagi nih? Kurang satu nih. Ayo Kak Amdani kurang satu Kak. Kak Dani kurang satu Kak. Kenji tadi jawab ada satu keabrasi jawabannya. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Ini dia. Ada tsunami, ada kekeringan, ada kekeringan, ada banjir, ada abrasi, ada longsor, dan angin topan. Serta ini ada gempa ini ya. Belum dikasih. Dikasih tanda ini. Ada gempa di sini ya. Kelihatan di sini nih gempa. Oke, pintar banget. Ada tujuh ya berarti. Sama contohnya tadi satu. Terus yang sudah dijawab enam. Jadi semuanya ada tujuh. Pintar banget. Ya, so sweet. Oke, adik-adik. Adik-adik ini keren-keren. Ih, pagi ini keren banget. Semuanya bisa menyiap dengan benar. Jangan lupa loh ya. Setelah ini ada pulsa loh ya. Sebentar ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Oke. Nah ini setelah mendengar cerita tentang kejadian di berita di Desa Sukamaju. Siti mengajak teman-teman berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Siti. Siti menceritakan tentang berita bencana alam. Bencana alam yang menimpa di Desa Sukamaju. Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari menolong orang yang terkena bencana. Oke, kita simak apa sih pembicaraannya. Oke, saya geser. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman. Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa Desa Sukamaju. Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami. Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu? Saya sudah mendengar berita itu, Benny. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Tepat sekali, Benny. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk Desa Sukamaju. Ide-mu bagus, Benny. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari menolong orang yang terkena bencana. Oke, saatnya kuis Gihacar 1. Kak Roro. Halo, siapa tahu ada adik-adik mau memberikan? Iya, silakan sebelum kuis. Adik-adik silakan bertanya. Bertanya saya, ini Dede Permana ini angka tangan ini. Coba saya aktifkan mikrofonnya ya. Halo, adik Dede Permana. Halo. Halo. Adik Dian Agustin. Oke, silakan. Silakan Dian. Ya, sudah dikatakan mikrofonnya. Abrasi itu apa? Abrasi itu apa? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Iya, pintar sekali. Pertanyaannya, mau tahu abrasi itu apa? Oke, kita simak ya gambarnya. Saya carikan gambar untuk abrasi biar lebih jelas. Ini gimana, Kak? Abrasi. Ya, sebentar. Saya carikan gambar yang jelas untuk abrasi. Jadi, abrasi itu adalah pengikisan oleh air laut. Abrasi ini merusak pantai. Jadi, pantainya bisa longsor, terutama yang berbentuk tebing. Sebentar, ini saya carikan gambarnya. Ya, benar-benar. Nah, seperti ini. Ini contoh yang sangat jelas ini. Nah, ini. Jadi, abrasi ini... Bentar, saya share screen. Kelihatan ya, abrasi? Coba ini, lihat nih. Ini adalah contoh gambar-gambar dari abrasi. Jadi, abrasi itu adalah pengikisan oleh air laut. Jadi, ini merusak pantai. Berbahaya. Sangat kencang. Iya, apalagi kalau jalan. Ini kan ada gambar jalan ini. Jalan di pinggir pantai. Ini rusak ya, Kak Dhani ya, Kak? Iya, sampai mau habis tuh. Jalannya nggak bisa dilewati. Kalau udah gitu tuh. Berbahaya. Ini sangat berbahaya. Kalau longsor. Ini apalagi kalau pas kita lewat. Longsor. Serem sekali ya, pasti ya. Terus katanya... Karena itu... Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa. Setiap kita mau berpergian. Karena kita tidak tahu bencana itu terjadi apa nggak. Dan kita selalu harus memohon keselamatan kepada Tuhan ya, Kak ya. Ya, benar. Ini dari... Dede ini katanya kok kayak gempa ya katanya. Oh, bukan. Sebentar. Bukan. Sebentar, sebentar. Ya, ditunggu ya. Ini karena om, Mbak. Sebentar ya. Ini, ini. Nah, ini. Ini, disini ada tulisan puluhan titik pantai jembrana digerus abrasi. Jadi, ini berita. Jadi, ini memang karena abrasi. Ini bukan karena gempa adik. Jadi, ini adalah karena air laut. Hempasan ombak yang terus menerus. Sehingga dia akhirnya membuat pantainya ini terkikis. Jadi, habis ini. Ini dari berita disini. Puluhan titik pantai jembrana digerus abrasi. Beritanya seperti itu. Ini ada contoh lain. Abrasi Laut Mengganas. Lokasi PTG 12 tingkat Provinsi Aceh. Ini ada di Aceh. Yang ini berita di Aceh. Kemudian, ini saya carikan. Nah, ini. Pantai Lepang. Ini yang kejadian di Pantai Lepang. Ini juga ada karena abrasi. Nah, ini lebih parah ini sepertinya. Abrasi Pantai di Tugu. Merpati Kota Padang. Nah, ini ada di Kota Padang. Jadi, adik-adik mungkin siapa yang rumahnya dekat pantai bisa melihat kejadian seperti ini. Ini adalah salah satu contoh bencana alam. Jadi, ini adalah bencana alam yang namanya abrasi. Jadi, abrasi ini adalah pengikisan tanah atau pantai karena air laut. Ini ada di Sebati. Sebati itu di Kalimantan Utara. Nah, seperti ini. Oke. Kalau yang ini, ini juga karena abrasi. Nah, jadi ini semua adalah gambar-gambar yang terkait abrasi. Apakah sudah jelas, adik? Utap. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, ini Kak Roro ada lagi pertanyaan. Eh, adik-adik bersabar dulu ya. Kita jawab dulu pertanyaan yang kedua ini. Setelah itu baru kita kuis ya. Oh, iya ini Kak Roro ada pertanyaan dari Kenzi. Abrasi itu faktor alam atau manusia, Bu? Oke. Saya kembali ke gambar. Saya akan share screen. Seperti yang kita lihat, abrasi pantai ini bukan karena manusia, tetapi dia karena alam. Tetapi sebenarnya kalau kita mau, kita bisa mencegah abrasi ini. Jadi kita bisa membuat tanggul untuk ombak. Jadi ombak itu memecahnya ke... Sebentar, saya carikan gambarnya bagaimana cara mencegah abrasi. Jadi abrasi ini bukan karena manusia, tapi ini adalah karena alam. Jadi bagaimana cara mencegah abrasi? Nah, cara mencegah abrasi kita bisa membuatkan menanam mangrove. Jadi cara mencegah abrasi yang pertama adalah menanam mangrove. Jadi ombak-ombak itu akan terkena di mangrove terlebih dahulu. Jadi tidak langsung ke pantai, tapi hempasan ombak itu akan ditahan oleh mangrove. Seperti ini, ini tampak pohon-pohon mangrove. Ini adalah salah satu cara untuk mencegah abrasi. Selain itu, juga bisa membuat sabuk pantai. Ini contoh yang ada di Indramayu. Ini namanya sabuk pantai. Sabuk pantai ini mencegah abrasi juga. Ini dari bongkahan beton. Jadi ini dari bongkahan beton. Sabuk pantai ini mencegah abrasi. Ini ada di Indramayu. Ini sudah banyak dilakukan. Jadi ini contoh Indramayu. Kemudian ini. Nah, ini. Ini namanya pemecah gelombang. Jadi kalau gelombangnya sangat besar, memang dia akan menyebabkan abrasi. Tapi dengan adanya pemecah gelombang, seperti ini, tampak yang gambar-gambar ini. Maka ombaknya ini terpecah di sini, jadi tidak langsung terhempas ke pantai. Begitu adik-adik. Oke. Oke, Kak Rorok. Sudah cukup mungkin ya. Kita lanjut ke quiz saja deh. Oke, ada lagi pertanyaan barangkali, Kak. Boleh kok. Oh, boleh. Oh, iya. Belum ada pertanyaan. Mereka sudah tidak sabar. Mana ini quiznya? Mangrove itu bakong. Ya, benar. Benar. Ini angin topan di Indonesia ada tidak, Bu? Angin topan? Ini pertanyaan dari Kanaya Saki. Oh, iya. Angin topan di Indonesia. Oke, ya. Angin topan tentu saja ada di manapun, ya. Angin topan di Indonesia. Apakah ada? Nah, ini. Jadi, Indonesia dilanda. Angin topan. Oke, yang ini. Angin topan hantam ratusan rumah di Sulawesi Utara. Ini contohnya. Ini adalah contoh angin topan yang ada di Sulawesi Utara, sayang. Ini sudah disiarkan oleh Koran Republika. Ini angin topan yang ada di Sulawesi Utara. Oke, kita cari yang lain. Oh, iya. Sumatera Utara. Kemudian, sebenarnya angin topan itu sudah ada tanda-tandanya. Jadi, biasanya BMKG itu sudah memberikan peringatan sebelumnya, gitu. Jadi, apa yang harus disiapkan, gitu ya. Lewat internet, gitu. Jadi, jadi kita bisa mengecek berita dari BMKG, gitu ya. Jadi, sebenarnya berita-berita tentang yang seperti itu untuk kita berjaga diri itu sudah ada. Jadi, seperti gunung meletus, itu sebelumnya pasti juga sudah diberita untuk menghindar, gitu. Jadi, misal gunung Merapi mau meletus, maka warga sekitar disiminta untuk waspada, diminta untuk menjauh dari titik di mana lahar itu akan mengalir. Gitu ya, Kak Dani, ya? Iya, benar sekali, Kak. Oke. Kita kuis dulu, Kak, mungkin ya, supaya nanti bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, silahkan. Kuis dulu. Aku kuis. Adik-adik, kita kuis Ki Hajar dulu. Oke. Kuis Ki Hajar, kita harus belajar. Ki Hajar, kita harus belajar. Oke. Adik-adik, pemenang akan mendapatkan pulsa Rp25.000 untuk setiap kuis. Karena kuisnya ada tiga, maka masing-masing akan mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000. Jadi, hari ini, saat ini akan ada tiga siswa yang akan mendapatkan. Oke. Adik-adik, jangan lupa ya, kita menjawab dengan kata kunci. Kuis Ki Hajar 1. Ingat ya, kalau menjawab di kolom chat, yang tercepat jawabannya dan benar, cepat, benar, tercepat akan mendapatkan hadiah pulsa. Jangan lupa ditulis kata kunci. Kuis Ki Hajar 1. Kita mulai ya, Kuis Ki Hajar 1. Jangan lupa jawabannya di kolom di panelist ya. Ya, ke all panelist ya, sayang. All panelist. Sebutkan tiga cara, bagaimana cara pencegahan terjadinya banjir. Tiga cara ya, tiga cara. Kenji, tiga cara ya, sayang. Ditulis tiga cara. Langsung tiga cara. Jadi apa, koma apa, koma apa, gitu ya. Kuis Ki Hajar 1 sama dengan tiga cara, yaitu apa, 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 gitu ya, sayang. Nah, ini sudah ada ini yang menjawab. Sudah ada tiga ini, Kak, yang menjawab langsung nih, Kak. Iya, iya benar-benar. Saya lagi mengamati ini. Iya, Kak Dani. Iya. Kak Dani kasih waktu berapa menit nih? Dua menit lagi boleh ya? Boleh. Nanti-nanti kita tunggu ya. Kita tunggu. Kita akan pilih yang paling benar jawabannya, Kak Roro, ya. Iya. Kuis ini akhir adik-adik gembira. Jadi, selama di rumah, adik-adik tetap belajar dalam suasana gembira. Iya kan, Kak Dani, ya? Iya. Kita harus selalu bahagia. Dan gembira. Iya. Iya. Ayo adik-adik. Sudah banyak nih, Kak. Iya. Pinter-pinter nih, adik-adik. Semuanya kayaknya benar deh, Kak. Nanti Kak Roro akan mengecek nanti jawaban yang paling benar mana nih. Nanti, Kak. Yang paling atas ya, Kak. Yang atas, yang paling benar. Iya. Nanti Kak Dani akan cek siapa yang paling cepat nih. Sampai bingung ya, Kak. Semuanya pintar ya, Kak ya. Pinter-pinter anak-anak ini. Adik-adik ini. Kita tunggu mundur ya. Belum. Satu menit lagi. Barangkali masih ada yang menulis. Oh iya, ya. Oke, oke. Ditunggu adik-adik. Jangan lupa pakai kata kunci loh ya. Kuis Kihajar satu. Lalu jawabnya. Jangan langsung dijawab. Nanti nggak dihitung loh. Gitu ya, Kak Dani? Iya, benar. Oke. Kihajar, kita harus belajar. Aduh, Reni. Oke ya, kayaknya sudah cukup, Kak. Ini sudah tidak ada yang menjawab lagi. Kita tutup ya, Kak. Iya, Kak, itu mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oke. Nah, kita cek siapakah yang paling benar. Yang jawabnya tiga ya, langsung ya. Ini ya. Bung, sampah. Bung, sampah. Bung, sampah. Bung, sampah. Bung, sampah. Oke, kita cek dari pertama. Halo, Kak Roro. Iya, minta maaf. Saya tadi lost connection sebentar tadi. Soalnya tiba-tiba ada yang nelpon. Jadi jaringannya hilang. Oh, iya. Nggak apa-apa. Hotspot di laptopnya masih hilang. Iya, nggak apa-apa. Ini ada yang cepat, Kak. Apakah ini... Siapa itu, Kak? Buat daerah resapan dan tidak menutup daerah resapan? Coba yang dede itu, Kak. Dia pertama apa enggak, Kak? Kayaknya udah benar jawabannya. Tapi ada yang lebih benar, nih. Iya, iya. Ada yang lebih benar, Kak. Nah, ini... Banjir loh, ya. Ini kan jawabannya tadi bagaimana cara mencegah terjadinya banjir. Ini kok membuat sabuk pantai, Kak. Kan nggak pas, ya, Kak? Nggak benar, nggak pas. Kita cek lagi, Kak, ya. Kita pilih yang jawaban yang paling tepat. Alisa gimana, Kak? Aku pilih Alisa, ini. Paling tepat, nih, jawabannya, nih. Iya. Iya, paling tepat, Kak, ya? Iya. Benar, aku setuju, nih, Alisa, nih. Oke. Jadi, untuk saat ini, pemenangnya untuk Kuis Ki Hajar 1 adalah Alisa. Karena Alisa ini menjawab tiga jawaban yang berbeda. Iya, benar. Tangan tepat. Kalau sebelumnya itu ada yang salah, sebelumnya lagi mirip, ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, ya, Kak. Cuman nggak lengkap, ya, Kak, ya. Ya, benar. Semuanya benar, cuman kita mencari yang paling benar, ya, kan, Kak? Oke. Jadi, untuk Kuis Ki Hajar 1 ini adalah Alisa. Alisa, silahkan mengisi data, ya, Alisa. Ya, Alisa, datanya dikirim ke All Panelist, ya. Oke, saya. Selamat datang kembali. Nanti di akhir sesi, Kak Roro, nanti diaktifin mikrofonnya yang pemenang-pemenang. Kita mau bincang-bincang. Semoga kuisnya mencukupi, ya. Iya. Nama kelas sekolah, kota, provinsi, nomor HP, dan providernya apa? Oh, iya, adik-adik. Adik-adik juga mengisi. Kuisenari, ya, Kak Dhani. Coba ditulis, Kak Dhani. Link untuk kuisenari yang harus diisi, adik-adik. Yang ada di sini. Oh, iya. Boleh? Kak Roro? GG.GG Mbak Marta, kolom Mbak Marta. Di layar aja, Kak Hanu, Kak Roro di layar. Nanti saya ketik di kolom chat. Ya, Mbak Marta, link untuk kuisenarnya boleh tahu, Mbak? Kuisenar yang harus diisi, siswa. Oke. Mbak Marta. Halo, adik Alisa. Silakan diisi. Alisa, silakan ditulis, adik Alisa. Oke, ada pertanyaan sampai jam berapa? Sampai jam 12.00. Selamat. Masih ada lagi, ya. Adik-adik, ini masih ada lagi loh kuisenya. Masih ada dua lagi, ya, soalnya. Dapat hadiah pulsa. Ini Alisa sudah menjawab, Kak. Hati, ya. Kelas 1 SD. Sekolah Indonesia, Kolah Lumpur. Oke. Silakan ditulis. Provider-nya apa ya ini? Provider-nya. Ini kayak Telkomsel, ya. Provider-nya apa, Alisa, ini? Provider-nya. Ya, Telkomsel. Oke. Asal, asalnya ini sekolah Indonesia, Kolah Lumpur, ya. Asal kotanya ini perlu dituliskan, Kak Roroka. Dari SDKL ini. Nama sekolah. Nama sekolah, kotanya ya, Kuala Lumpur, ya, Kak? Kolah Lumpur, ya. SDKL. Oh, iya, iya, Kak. Iya, Kolah Lumpur, Kak. Oke, Adi Alisa. Terima kasih. Marah. Adik-adik yang hadir, tolong, kuisionernya diisi, ya. Tuh, gg.gg slash SapaDNP 2020. Ya, langsung klik aja, Adik-adik. 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 slash adik-adik. adik-adik. 2020. Coba sih. Ah, ini sudah biru nih linknya. adik-adik. 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 Kita lanjut lagi. Oke, nah, ini ada gambar nih, Adik-adik. Nah, ini kakinya kelihatan luka. sepedanya jatuh. Kenapa nih ya? Nah, hari ini kita akan bermain sambil membuat ungkapan terima kasih. Pernahkah kamu mengalami kesusahan? Siapakah yang menolongmu? Oh, pernah. Semuanya pernah mengalami kesusahan. Yang menolong orang terdekat. Ya, ntar. Apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong? Nah, banyak yang menjawab nih, Kak. Pinter-pinter semua. Banyak yang menjawab ya, Kak? Pinter ya, Kak? Iya, benar. Pinter-pinter. Iya. Jadi, semuanya pernah mengalami kesusahan. Dan ada yang menolong. Dan adik-adik bilang terima kasih. Oh, so sweet. Pinter banget. Nah, seperti ini kejadian ini. Terpleset. Penangan air ini ya. Ini ada air tergenang, lewat, tergelincir nih. Iya, tergelincir. Terpleset. Nah, atau ini flu? Biasanya kalau kita flu, badan kita demam ya, Kak Ea? Iya, demam. Menggigil gitu. Nah, ayo coba buat ungkapan terima kasih. Edo jatuh dari sepedanya. Kakinya terluka. Jika saya membantu Edo mengobati luka, maka saya akan berterima kasih. Saya akan berkata, terima kasih Dayu sudah mengobati luka kakiku. Dapatkah adik-adik membuat ungkapan terima kasih? Kalau bilang terima kasih, gimana coba? Kalau misalnya adik-adik jatuh dari sepeda, bisa pakai bahasa daerah masing-masing. Jatuh dari sepeda lalu ditolong oleh orang yang lewat. Bapak-bapak nih misal yang nolong. Adik-adik bilang gimana? Kak Dani pernah enggak jatuh dari sepeda? Iya, pernah dulu. Ditolong sama tetangga. Nah, kalau yang terakhir kali nih Kak Dani ya. Saya jatuh nih dari sepeda itu karena ada orang yang mau menyebrang jalan. Mendadak, sehingga saya mengerim mendadak yang menyebabkan. Nah, ini ada yang dari Bali nih. Bantuang, Mai, saya ulung uli sepeda. Oh, so sweet. Ini bisa ada es. Bantuang, Mai, saya ulung uli sepeda. Iya. Lalu Kak, ketika saya terjatuh dari sepeda itu, karena kaki saya tertindai sepeda, saya tidak bisa bangun Kak. Jadi saya cuek kayak di tengah jalan Kak. Oh, kasihan. Nunggu orang lewat, baru saya ditolong. Saya juga pernah, Kak Roro jatuh dari sepeda, langsung masuk di selokan. Selokannya yang dalam, dengan sepeda-sepeda saya tenggelam. Langsung ditarik sama tetangga saya. Ini ada juga yang bukan pasar daerah Kak ini, Kak. Aza. Maturnun. Mokasih banyak, Pak. Ada nih. Makasih, Nas, Zubah Bantuang. Oke. Maturnun, sampun ulung uli. Oke. Terima kasih, Bu Guru sudah mengajari kami. Terima kasih ya, Kakak, sudah membantu saya karena terpleset. Dari Bali, Kak. Hatur Nuhun. Sunda Hatur Nuhun. Tos nulungan. Oh, so sweet ya. Adik-adik ini ternyata dari banyak daerah nih, Kak. Iya. Dari berbagai suku dan budaya. Ternyata Indonesia ini kaya ya, Kak ya. Indonesia kaya. Bahasa. Jadi hari ini kita bisa belajar cari adik-adik ya, Kak ya. Iya. Ada dari Bali, dari Jawa, dari... Raisa dari mana nih, Raisa? Oh iya, Raisa dari mana, Raisa ini? Dari timur ini. Dari Ambon, Kak. Dari apa ini? Oh, dari Papua, Raisa. Papua. Oh, Papua. Iya. Anak Raisa dari Papua, Kasumasa B.A.U. Halo. Masih, Nasubah Bantuan. Dede ini dari mana nih, Dede? Bali. Oh, Dede dari Bali. Oke. Bali. Sustit ya, adik-adik ini imut-imut ya. Ini ada ini, Akila. Dan Kesubah Bantuan Beto, Kakak. Dari Maluku. Maluku. Oh, terus ini ada intan nih. Thanks for help. So sweet. Thanks for help. Oh, ini Dede dari kota Denpasar Selatan. Oke, so sweet ya, Kak adik-adik ini ya, Kak ya. Imut ya, Kak ya. Seru-seru. Ternyata ada yang tidak tinggal di Indonesia, Kak. Jadi dia bilang thanks for help. So sweet ya, Kak. Iya. Tetapi, walaupun tidak di Indonesia, adik-adik tetap berhati Indonesia kan. Tetap di hati kita ya, Kak ya. Iya, Indonesia tetap di hati dong. Oke, lanjut. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu. Sesuatu yang tidak kamu inginkan, seperti bencana alam atau kesusahan yang lain. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Ingatlah untuk berterima kasih setelah ditolong. Jadi memang bencana itu bisa menempa siapa saja ya, Kak ya. Iya, siapa saja bisa terkena bencana. Tolong, kita selalu ucapkan terima kasih. Dan jangan sedih kalau kita terkena bencana. Karena apa? Pasti akan berlalu ya, Kak ya. Iya, akan berlalu juga. Iya, jadi bencana itu pasti berlalu. Kan seperti ada judul ya, Kak. Badai pasti berlalu ya, Kak ya. Ini ada pertanyaan dedek nih. Kak, gimana perasaan orang habis dibantuin gak bilang terima kasih? Lupa bilang terima kasih mungkin. Jadi gini ya, adek. Kalau ada orang yang sudah kita bantu, tidak mengucapkan terima kasih, gak apa-apa. Kita ikhlasin aja. Kan kita kan menolong dengan yang ikhlas. Tapi, Tuhan kan tidak tidur. Tuhan pasti akan melihat apapun kebaikan kita. Jadi, kalaupun seseorang itu tidak mengucapkan terima kasih kepada kita, Tuhan pasti akan membalas setiap kebaikan adek itu berlipat ganda. Betul sekali. Jangan khawatir kalau ada yang tidak mengucapkan terima kasih. Allah atau Tuhan kita pasti akan membalas kebaikan kita berlipat ganda loh. Jangan lupa. Oke ya. Ini ada yang bilang lagi, Kak, ini lucu, Kak. Kalau gak bilang terima kasih, kita langsung bilang aja sama-sama. Gak, gak mau ngapain langsung bilang sama-sama ya. Walaupun gak bilang terima kasih, langsung dibilang sama-sama. Pasti yang orang yang gak bilang terima kasih kena karma ya, Kak. Jadi gini, gini ya adik-adik. Setiap kebaikan yang kita lakukan, kita tidak usah berharap balasan. Yang membalas itu Tuhan. Apapun yang terjadi pada orang yang sudah kita tolong, apakah nanti kena karma atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu adalah nanti kita serahkan kembali kepada Tuhan. Kita tetap doakan dia yang baik. Terus kita mendoakan yang sudah kita tolong dengan kebaikan. Karena apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan, pasti akan mendapatkan balasan yang lebih banyak. Iya kan, Kak? Iya, benar sekali. Gak usah didoakan yang jelek. Nanti... Nanti karena gak bilang terima kasih lalu, didoakan yang jelek-jelek, jangan. Doakan aja yang baik. Karena apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan, akan dibalas Tuhan itu berlipat ganda dengan kebaikan lainnya. Iya kan? Iya. Oke ya adik-adik. Kita lanjut ya. Oke ya. Oke sama-sama. Terima kasih komennya. Ini siapa ini? Dede nih. So sweet ya. Dede nih bilang saya nice. Aku jadi terharu, Kak. Oke ya adik-adik. Jadi adik-adik teruslah berbuat baik ya. Gak usah sedih bila ada orang yang tidak berterima kasih atas kebaikan yang telah kita lakukan. Ya sudah dicuekin aja, gak apa-apa. Kok Tuhan itu kan pasti akan membalas kita dengan kebaikan yang lebih baik lagi ya, Kak ya? Iya benar. Oke yuk kita latihan. Kaling tolong menolong ketika terkena musibah akan memperkuat apa yuk? Oke, Intan nih. You are so nice, Miss. Thank you a lot for teaching. I'm so sweet. I love you. Yolah, Kak. Malimatus ada. Oke, thank you, Intan. Adik-adik jangan lupa isi questionnaire ya, sayang. Tadi itu questionnairenya di gg.gg slash sapa drb 2020. Oh ini pintar-pintar ini, Kak. Cepat jawabnya. Oh semuanya menjawab tepat. Oh so sweet ya, Kak ya. So sweet nih. Kali menolong-menolong ketika terkena musibah akan memperkuat persatuan. Yeay, pintar banget. Oke. Semuanya benar nih. Saya sebutkan ya, Kak. Ini harus disebut deh, Kak ini, Kak. Yang benar ini ya, Kak. Intan benar. Arkana benar. Diana. Dian. Kenzi. Syahila. Dede. Raisa. Jessica. Tanaya. Zihan. Nani. Oke. Semuanya hebat. So sweet deh. Lanjut ya, adik-adik. Oh, saatnya kuis. Gajar dua, so sweet. Langsung kuis mungkin, Kak ya. Karena waktunya sudah 8 menit lagi. Ntar pertanyaannya disimpan dulu, adik-adik ya. Pertanyaannya ntar kita, kalau ada waktu, kita akan bahas untas pertanyaan. Langsung kuis saja, Kak Roro. Iya. Oke. Jangan lupa, kata kuncinya, kuis Gajar 2. Kuis Gajar 2. Bagi tadi yang sudah menang tadi, siapa ya? Alisa. Alisa. Sebutkan tiga hal yang menyebabkan kita berterima kasih kepada ibu kita. Sebutkan tiga hal. Yang menyebabkan tiga hal ya, sayang. Langsung. Ya, tiga hal. Belajar 2 sama dengan ini, koma ini, koma ini. Gitu ya. Sweet nih, ada yang sudah masuk, Kak. Kak, jangan sampai sama dengan yang tadi ya, Kak. Iya. Kak, cek jangan kembar dengan yang tadi, Kak, yang sudah menang. Ya, benar-benar. Kasih kesempatan ke yang lain, Kak. Iya, siap, adik-adik yang lain. Kita kasih kesempatan ya. Kita kasih waktu berapa menit, Kak? Berapa menit ya? Dua menit. Oke, dua menit adik-adik. Terusuit nih. Bapaknya imut-imut, Kak. Aku jadi terharu, Kak, bacanya. Iya. Sebenarnya berhubungan dengan ibu ya. Ibu, apa namanya? Sudah banyak melakukan untuk anaknya lah. Iya, Kak. Hampir aku ikut menjawab. Iya, Kak. Itu kalau bahasa Jawanya keceplosan, Kak, namanya. Keceplosan. Hampir aja. Kalau bahasa Surabaya keceplosan. Kalau dari Sulawesi, tengah apa, Kak, bahasanya? Sama lah, keceplosan kan udah jadi bahasa Indonesia. Ceplos-ceplos ya, Kak, ya. Ayo, adik-adik. Sepuluh detik lagi. Mundur ya. Sepuluh. Bilan. Delapan. Tujuh. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Stop. Oke, Kak Roro. Saya berikan batasan dulu. Kita cek ya, Kak Roro ya. Iya, Kak. Ayo, Kakak yang milih deh, Kak. Siapa nih? Kakak yang milih deh. Yang mirip, jangan, Kak. Tiga jawaban itu harus beda-beda, Kak. Maksudnya jenisnya itu jangan sama. Iya, benar-benar. Yang imut nih jawabnya. Pengen tak baca tapi imut. Kak Roro pilih yang mana? Kak Amdani, Kak Amdani, Kak Dhani aja deh. Karena kan Kak Dhani kan bapak-bapak ya. Kan aku ibu-ibu, Kak. Oh iya gitu. Biar adil, Kak. Kak Dhani bingung ya. Jawabnya bagus-bagus ya, Kak ya. Bagus-bagus. Aku milih yang awal. Aku yang milih awal. Coba, Kak Roro, boleh dicek ini. Asit. Jawabannya gimana tuh? Agak mirip nggak ya? Bentar, Kak. Jawaban kedua dari atas. Iya, nggak apa-apa deh, Kak. Benar ya? Nggak apa-apa, Kak. Iya. Nggak apa-apa deh. Oke, adik Azza. Selamat ya. Pemenang Kuiski Hajar yang kedua, Azza Asun Rosefra. Oke, silakan. Ketikan. Nama. Oh iya, Kak Roro yang tulis. Oke, oke, oke. Iya, iya. Kak Roro ketik di kolom chat. Ketik, ya. Ntar ya, sayang. Saya kasih batas ya. Ini apa? Sudah ketemu. Oke, saya pasme di sini. Nah, ini sudah. Oke, adik Azza, silakan. Nama kelas. Pak, buat apa kuisinernya? Oh, kuisinernya ini untuk umpan balik bagi kita, Dik. Jadi, gimana sih? Adik suka nggak dengan acara ini? Jadi, kalau suka nanti acaranya diteruskan. Gitu ya. Apakah acara-acara ini membantu adik-adik untuk belajar? Gitu. Jadi, nah itu ditulis di tempat kuisinernya tadi ya? Sebentar. Jadi, saya cari yang biru tadi link-nya. Jadi, kuisinernya itu gunanya untuk umpan balik bagi acara ini. Jadi, kami mengucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengisi kuisinernya. Yang sangat membantu kami untuk kelangsungan acara ini. Gitu ya, dikatik ini ya. Kuisinernya link-nya itu. Gigi.gg.sapat.drb.2020 Saya copy link-nya ya. Oh iya, sudah dikirimkan juga. Oke, adik Azza silakan dikirim. Nama, asal sekolah, kelas, nomor HP dengan providernya. Dikirim ke all panelists ya. Adik Azza. Saya berikan batas lagi. Oh ini Azza sudah menjawab, Kak. Silakan disimpan, Kak. Dikopi gitu di Word. Benar-benar, saya copy dulu. Azza dari Sumatera Barat. Biasanya saya copy ke Word gitu, Kak. Nanti kita simpan di Excel. Adik-adik pulsanya, data ini kita butuhkan untuk pendatang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena pulsa berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi adik-adik bersabar ya, pulsanya nanti akan di cover dan akan di transfer kemungkinan bulan Mei. Iya, tidak bisa langsung karena datanya harus masuk dulu ke bagian keuangan ya, Kak ya. Iya, benar. Harus didata, kan birokrasinya kan tidak semudah itu. Jadi setelah acara ini selesai, nanti kita pindahkan ke tabel yang sudah disediakan. Kemudian data itu akan diteruskan ke pihak penyelenggara dan akan dikeluarkan oleh bendahara setelah mendapatkan persetujuan dari atasan. Gitu ya, Kak ya? Iya, benar-benar. Dan akan disampaikan ke adik-adik. Mei ya, adik-adik ya? Mei, benar, Kak. Ini, yang kuis kiajar tadi, yang pertama siapa, Kak? Namanya, Kak? Alisa Farah Atia dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, yang pemenang kuis kiajar kedua, Azhar Rashid Rosefra. Kelas 1, SDIT Mutiara Hati Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Oke, so sweet. Selanjut. Beni menempati kata-katanya. Beni dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam. Bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Nah, dikadik saat ini kita juga sedang terkena bencana, kan ya, Kak ya? Iya, benar. Kita belajar di rumah. Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu. Ibu, mari ku bantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya. Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana? Terima kasih, Beni dan Tiur. Kalian mau membantu Ibu. Kita akan bekerja sama, menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Adik-adik saat ini, bencana yang menimpa kita itu adalah adanya COVID-19 ini. Oleh karena itu, dengan adanya bencana ini, maka adik-adik belajar di rumah. Nah, untuk selalu menggunakan masker apabila kita bertemu orang lain. Tapi sebaiknya adik-adik tidak usah keluar rumah. Tetap di rumah. Nah, perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan dalam bencana yang kita alami saat ini? Saat ini kita belajar di sini, lewat di rumah ini. Perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan? Perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan, ini sudah banyak yang menjawab nih. Ya, kan di rumah, stay at home. Sebenarnya masyarakat hidup sehat, perbuatan baik yang kita bisa lakukan di rumah adalah dengan makanan, makan-makan yang bergisi seimbang. Jangan rewel apabila sudah dimasakkan orang tua, jadi makanlah yang disiapkan orang tua karena itu bergisi. Jangan menolak sayur, sayur itu bagus untuk kesehatan. Jangan menolak buah, jika orang tua kita memberikan sayur untuk makanan kita sebagainya dimakan. Rajinlah berolahraga dan istirahat yang cukup. Olahraga tidak usah berlebih-lebihan, ya secukupnya saja. Jaga kebersihan lingkungan. Tidak merokok dan menjauhi orang yang merokok. Cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila batuk. Atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Minum air putih atau air mineral 8 gelas per hari. Makan makanan yang dimasak sempurna. Dan jangan makan daging dari lewan yang berkontensi menularkan. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan kita berdoa. Yang paling penting berdoa ya, Kak Ea? Iya, benar. Berdoa. Adik-adik untuk cuci tangan, itu sudah ada aturannya bagaimana cuci tangan yang bersih. Dan saya lihat ini, Kak, banyak ini toko-toko di dekat rumah saya tuh, apa sih? Mini market di dekat rumah saya itu sudah menyediakan air untuk cuci tangan, Kak, di depan tokonya. Iya, di rumah saya pun ada, cuci tangan di depan rumah. Iya, terus warga sekitar juga sudah pada banyak yang membuat bag untuk cuci tangan di depan rumah masing-masing, Kak. Iya. Dan menyiapkan juga sabunnya, so sweet, Kak, tetangga-tetangga sudah pada rapi di depan rumah. Ada tempat cuci tangan. Dan karena apa sih? Penularan ini kan dari sentuhan ya, Kak, ya? Iya, benar. Misal tukang sayur itu kan juga bisa menularkan tuh. Jadi kita harus kalau setelah beli sayur di depan rumah, pakai uang itu uangnya harus segera kita. Kalau bisa uangnya dicuci ya, Kak, ya? Terus kita cuci tangan ya, Kak. Iya, kalau saya, Kak, uangnya saya setrika. Terus saya cuci tangan. Iya, benar. Uangnya halus, kan? Setrika itu kalau kena tangan luar biasa. Panas, kan? Iya, kumannya mati ya, Kak, ya? Iya, insya Allah kumannya mati. Virus bakteri mati, insya Allah. Menjaga, kan? Uangnya dicuci, habis itu disetrika, Kak, kayak baju. Saya nggak cuci lah, langsung saya setrika, Kak. Oke. Kita sekarang masuk segmen berkreasi di rumah. Ini nggak lama, jangan khawatir. Jadi, sesuai dengan buku BSE yang bisa kalian unduh di fitur BSE di Rumah Belajar, berkreasi yang ada di buku itu adalah dengan tanah liat. Tetapi apabila tidak ada tanah liat, bisa kita ganti dengan plastisin. Dan apabila tidak ada pun, bisa kita ganti dengan adonan tepung. Nah, oke, saya stop share screen-nya. Saya ganti dulu. Nah, adik-adik. Kakak kelihatan, Kak? Kak, kelihatan saya, Kak? Iya, kelihatan. Oke. Ini adalah adonan tepung nih ya. Ini adonan tepung yang bisa kita mainkan. Jadi, ini tepung terigu biasa. Kita aduk dengan air dan minyak goreng. Jadinya seperti ini, adik-adik. Ini sebetulnya mengganti tanah liat. Kalau di buku BSE itu pakai tanah liat. Tapi kalau kita kesulitan mendapatkan tanah liat, kita bisa menggunakan tepung. Dan kita aduk dengan air dan minyak. Ini kita bisa kita bentuk, adik-adik. Kita bisa kreasikan. Bisa kita kreasikan, membentuk. Nih. Bu Guru sudah membuat nih. Ya, imut kan ini? Ini dari tepung yang kita warna dengan cat air. Boleh lihat warnanya. Atau pewarna seperti ini nih. Jadi, ini warna. Ini bisa kita dapatkan di toko buku. Tapi dengan cat air juga bisa. Atau pewarna makanan. Bisa juga nih. Ini membuat pumbang nih. Ini dari tepung. Ini kakinya lepas. Kakinya lepas. Seperti ini. Jadi, tadi Bu Guru sudah buat nih. Nah, oke. Adik-adik. Berkreasi di rumah. Jadi, kita bisa membuat kreativitas. Jadi, kalau kita maunya dimakan benar. Ya, jangan pakai cat air. Kalau pakai cat air, kita buat mainan aja. Kalau mau dipakai benar ya. Pakai pewarna makanan. Pasti ibu kalian menyimpan pewarna makanan. Ada tepung, ada minyak. Kita bisa memwarna. Nah, jadinya seperti ini, Kak. Imut apa enggak, Kak? Wah, keren. Imut-imut. Nah, ini bisa kita kreasikan di rumah. Jadi, selama kita di rumah untuk menghindarkan diri dari. Jadi, kita biar enggak bosan ya, Kak, ya. Iya, benar enggak bosan. Nah, ini contohnya ini ada di buku BSE, Kak. Jadi, ini ada buku dari buku BSE yang bisa didownload di rumah belajar. Belajar di belajar.cam.dikbud.co.id di fitur BSE atau buku sekolah elektronik. Kemudian, contoh langkah ini, Kak. Ini membuat. Wah. Apa, siput ini ya? Iya, Kak. Ini cara membuat siput. Jadi, tepungnya tadi, Kak, di warna biru dan di warna merah muda. Lalu, setelah itu kita bentuk seperti ini. Ini untuk rumahnya nih. Kita gulung biasa, Kak. Kita gulung. Terus, kemudian ini untuk badannya dan kepalanya, Kak. Seperti ini. Lalu, untuk alisnya. Wah, ada alisnya ya. Ini seperti ini. Jadi, ini untuk dikreasikan adik-adik. Apalagi ini kan mau lebaran ya, Kak. Bisa kan kita membuat kue, Kak. Iya, kue-kue imut gitu. Sekarang kan banyak tuh dijual kue-kue yang imut itu. Cara membuatnya seperti itu. Oh, ini ada yang sudah pinter ini, Kak. Saya sudah bisa pakai plastifin membuat jerapa. Oh, pinter ya? Dini permana nih. Oh, pinter. Saya bisa membuat tapi hewannya jerapa nggak apa-apa. Jerapa juga imut. Sebentar lagi akan ada kuis lagi ya. Sabar ya, sayang. Tapi sudah lama, Kak. Membuatnya nggak apa-apa. Sudah lama nggak apa-apa. Kan masih ingat, Toh. Pakai wantek bisa. Setiap warna bisa. Tapi jangan dimakan ya. Kalau pakai wantek ya, saya, Kak. Jangan dimakan. Ini kan hanya untuk mainan saja. Oke. Lanjut. Nah, ini, Kak. Ini membuat jagung nih, Kak. Jagung ya? Jadi, caranya... Oh, kerennya. Jadi, kita pilih tipis yang berwarna kuning. Kemudian kita lilitkan yang berwarna hijau nih. Kemudian kita garis sama garpu. Nah, seperti ini. Akhirnya bisa membentuk seperti jagung. Kemudian kita tutup lagi dengan plastisin yang berwarna hijau. Bu, adonnya ini dibuat cireng aja. Nggak apa-apa ya, Bu. Sesuai jadi hati wajib cireng. Oke. Lanjut. Nah, ini membuat kumbang. Ini membuat kumbang. Ini untuk yang hitam. Ini kita pakai itu. Warna hitam ada kok. Nah, seperti ini. Ini mudah juga. Ini adonannya. Lanjut. Bencana banjir. Ini masuk ke... Belajar yang kedua, yaitu bencana banjir. Banjir mengenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup. Penyakit pun menyerang. Syukurlah, bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong. Lengkap dengan obat-obatan. Sudahkah kamu membaca teks bencana banjir? Ajak temanmu membaca bersama. Buat kelompok, lalu diskusikan. Tunjukkan ungkapan terima kasih berdasarkan teks itu. Teman yang lain akan menanggapi ungkapanmu. Oke, saya ulang untuk teksnya bencana banjir. Banjir mengenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup. Penyakit pun menyerang. Syukurlah, bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong. Lengkap dengan obat-obatan. Oke, dari kejadian ini kita harus berterima kasih pada siapa ya? Yang pertama, kita berterima kasih kepada Tuhan. Syukurlah. Ya kan? Alhamdulillah, syukurlah. Bantuan segera datang. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada para pemberi bantuan. Oke. Ini ungkapan terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih dokter. Sekarang kami tidak sedikit lagi. Terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Oke. Kuis kihajar ketiga. Kita harus belajar. Kuis hajar, kita harus belajar. Jangan lupa kata kunci. Oke, kita masuk ke kuis hajar yang ketiga. Wah, sudah tidak sabar nih adik-adik nih Kak Roro. Ya. Oke. Kita langsung kuis saja Kak Roro ya. Karena waktunya tinggal enam menit lagi. Nah ini, sebutkan tiga hal yang membapakan kita berterima kasih kepada guru kita. Oke adik-adik, silakan dijawab dengan kata kunci kihajar. Kihajar tiga sama dengan jawabannya. Imut Kak, ini ada yang menjawab. Imut Kak. Yang pertama sudah imut Kak. Pertama ya. Enggak Kak. Kayaknya enggak pas deh. Iya benar. Yang bagian keduanya kayaknya. Yang kurang pas. Yang mana Kak? Teruslah Kakak deh. Kak Roro aja lah. Kakak-kakak ini kan tadi sudah. Yang tercepat dan kayaknya benar ini adalah yang ini ya. Terima kasih. Eh, sebentar deh. Ini kita tutup dulu ya Kak. Jangan dulu dibaca Kak, ntar ini kan jadi bias. Apa kita tutup dulu gimana? Sudah selesai Kak? Satu menit aja Kak. Digares gitu? Iya. Satu menit lagi? Iya, satu menit lagi. Ada yang ngingil pengen menang nih Kak. Iya. Kak gimana Kak? Kak, Kak suka yang mana Kak dengan saya deh Kak. Kak aja. Kak Dhani aja deh. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya batasi. Siap. Oke. Saya Kak Roro. Oke. Kita cek jawaban pertama. Yang pertama, aku suka tapi aku pengen yang berikutnya. Iya. Karena ada bagian keduanya yang ini kayaknya. Karena yang pertama ini nggak pas ya Kak ya. Nggak pas yang jawaban yang tengah itu loh. Nggak pas Kak itu. Jawaban yang tengah kurang ini kayaknya. Kurang pas gitu loh Kak. Ya Kak. Oke, berarti yang kedua ya Kak ya. Kedua ya. Kedua ya. Yang kedua tadi udah menjawab apa? Belum-belum ya Kak ya. Belum menang ya Kak. Belum menang ya Kak. Belum menang yang kedua. Oke. Ya kita cek Kak. Setuju Kak. Oke setuju. Kedua. Oke Kak Roro silahkan bacakan nama pemenang ya. Adalah Intan Halimatusa. Oke. Kayaknya dari Kuala Lumpur nih. Dari Malaysia nampaknya nih. Dari bahasanya nih. Oke jawabnya terima kasih telah memberikan pengajaran. Memberikan kesabaran saat mengajar. Dan bekerja dengan ikhlas. Oke. Oke adik Il-Iltan ya. Intan Halimatusa dah. Oke. Congratulations for you. Kayaknya dari Malaysia nih ya. Dari Kuala Lumpur nih. Nah. Silahkan di klik. Kak Roro silahkan untuk ini. Namanya. Ya sudah. Oh iya ya. Oke adik Intan. Bagi yang lain jangan sedih ya. Besok kan masih ada ya Kak ya. Iya jangan sedih. Besok masih ada sayang. Jangan sedih. Besok masih ada. Halo adik Intan. Silahkan di ketik nama. Kelas. Sekolah. Ya Intan. Kak Roro ini yang nanya nih. Besok kakak yang ngajar ya dari Dedek Permana nih. Dedek imu deh. Dedek. Dedek boleh WA deh. Kalau ada yang gak ngerti boleh WA. Terulah kata Dedek nih. Ini Kak Roro seru katanya. So sweet ya. Terima kasih Dedek atas apresiasinya. Kak Dani kan juga seru ya Kak Dani ya. Ya. Kak Dani pintar menyanyi lagi. Adik-adik. Oke adik Intan. Silahkan dikirim ya. Ditunggu ya. Silahkan ya adik Intan. Intan Halimatus Saadah ya benar. Iya benar. Intan Halimatus Saadah. Sama kelas sekolah kota provinsi nomor HP dan providernya ya. Intan Halimatus Saadah ya. Iya benar-benar. Silahkan. Sementara Intan menulis. Saya Kak Roro. Nomor HP saya itu Dedek. Jadi kalau Dedek masih kangen sama Kak Roro boleh WA ya. Bagi yang lain yang mau belajar sama Kak Roro boleh ini nomor HP kakak IG, FB, dan Youtube Roro Martinengseh. Jadi silahkan. Selain itu adik-adik tetap saya sarankan untuk membuka media sosial rumah belajar. Bentar. Ini mana? Oh Intan kirain dari Malaysia. Dari Banten Kak. Dari Banten. Intan kelas berapa Intan? Intan kelas berapa? Silahkan diketik di kolom panelis ya. Halo ada Intan. Silahkan diketik. Intan. Oh Intan ya. Oke. Di sekolah aja deh. Nama di sekolah. Intan maksudnya. Kelas berapa Intan? Intan. Tidak. Ini dulu. Ini Fadila Tussada oke. Plus 2. Oh tidak apa-apa. Kan masih SD juga. Bukan SMP. Kalau SMP tidak boleh. Kalau SD tidak apa-apa. Tidak. Tidak. Halo Kak Roro. Kak Roro. Saya share screen. Apakah kelihatan Kak? Iya kelihatan. Kelihatan. Saya aktifkan mikrofonnya Kak Roro. Tadi matan. Mute. Mute tadi aku lihat. Jadi adik-adik silahkan untuk terus belajar di rumah belajar. Ini di belajar.camdiput.co.id. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Di sini ada fitur sumber belajar. Jika di klik, adik-adik bisa belajar dari sini. Materinya bisa di search di sebelah kanan ini. Dan ini untuk SD, bisa tinggal klik saja SD. Lalu kalau adik-adik kelas 1, tinggal klik kelas 1 gitu ya. Nah ini tinggal klik kelasnya, kelas 1 gitu. Terus tinggal dipilih terus. Tinggal dipilih lah, pokoknya video-videonya juga banyak di sini. Selain itu, selain adik-adik bisa belajar dari sumber belajar, bisa juga belajar dari ini. Ini banyak nih. Nah ini ada warna jelajah angkasa. Ada juga fitur-fitur yang lain. Ini gratis disediakan untuk adik-adik semua. Dan rekaman acara ini ada di YouTube Rumah Belajar ya kakak? Iya benar sekali. Adik-adik juga bisa download-download aplikasi di Playstore Rumah Belajar. Di Rumah Belajar, kemen di kbut. Di Playstore. Nah ini adalah YouTube Rumah Belajar. Adik-adik bisa belajar juga dari media sosial Rumah Belajar. Oke adik-adik, saya Kak Roro, pemateri hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik semua. Kakak juga minta maaf barangkali kecepatan. Dan moderator saya kali ini adalah Kak Dani dari Sulawasitma. Iya. Terima kasih Kak Dani sudah mendampingi saya. Adik-adik. Iya Kak Roro, sama-sama. Bisaplah di rumah, jangan kemana-mana. Jangan berlibur. Iya, paling jalan-jalan ke pantai, ke mal gitu. Iya, itu menyebarkan. Itu malah menyebarkan ya Kak ya. Tidak memutus rantai penyebaran virus, tapi malah menyebar luaskan virus. Oke adik-adik, stay at home. Sampai jumpa lagi. Besok ya, besok masih ada materi. Tetap adik-adik bisa belajar di belajar.kemenipu.co.id. Slash Sapa DRB. See you. Oke, see you. Oke, terima kasih Kak Roro. Halo adik-adik sekalian. Ini berhubung waktunya sudah melewati 4 menit. Jadi, pada sajian pembelajaran kali ini, Kakak Akhiri sampai di sini ya. Mohon maaf ada segala kesalahan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tetap semangat belajar. Swasti, astur. Tetap semangat belajar di rumah. Stay at home, jangan kemana-mana. Kita sama-sama putus rantai penyebaran COVID-19. Sekian, saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Dadah semuanya. Selamat siang. Sampai jumpa lagi, adik-adik. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu besok. Terima kasih, Pak.